Isi rekaman CCTV di konter HP tempat Arigi Reksa Pratama bekerja menjadi penentu kejujuran Muhammad Ramdanu alias Danu. Rekaman CCTV konter HP Arigi kini sudah disita penyidik kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustigaratu. CCTV konter HP menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya, keterangan Arigi dan kesaksian Danu berbeda jauh. Danu meyakini melihat Arigi Reksa Pratama datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara Arigi mengaku tiba di konter HP kawasan Cikubang, Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta bersama Ramdan dan Fadil pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Tetangga konter HP pun, Dewi, mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja terbuka pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun begitu kesaksian tiga orang ini akan dibuktikan lewat rekaman CCTV di konter HP Arigi. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV tersebut merekam kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV bisita penyidik karena merekam kegiatan Arigi malam itu. Rohman Hidayat mengatakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Sebelumnya, Danu bersaksi melihat Arigi tiba di rumah tuti. Danu juga mengatakan Arigi mengambil kolok yang ia ambil di meja dapur rumah tuti atas perintah Yosef. Bahkan Danu pun mengaku membantu Arigi, Yosef dan Ambi Aulia mengangkat jenazah tuti Soehartini mulai dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke dalam bagasi Alfar. Ahmad Taufan menekankan, tetangga konter HP hanya mendengar suara rolling door tanpa memastikan Arigi sebenarnya keluar atau masuk malam itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.